Intro Selamat datang di channel Baduy Corner Ini adalah channel yang membahas segala hal tentang Baduy Segala hal tentang Baduy ada disini Cuplikan di awal video tadi adalah cuplikan upacara seba yang sempat viral tahun lalu Upacara seba adalah sebuah tradisi adat suku Baduy yang dilaksanakan setiap setahun sekali Upacara ini dilakukan dengan mengunjungi kepala pemerintahan di mana suku Baduy berada Dalam hal ini yaitu Bupati Kabupaten Lebak, Ibu Iti Oktaviani Jayabaya dan Gubernur Provinsi Banten Bapak Haji Wahidin Halim Yang biasa disebut Ibu Gede dan Bapak Gede oleh masyarakat suku Baduy Upacara seba dilakukan secara turun-temurun setiap tahun dan telah berlangsung selama ratusan tahun Namun, apakah tahun ini tradisi adat yang berlangsung secara turun-temurun dan berlangsung selama ratusan tahun tersebut akan terputus? Mengapa hal itu mungkin bisa terjadi? Jadi begini, upacara seba rutin dilaksanakan setiap tahun sekali Biasanya dilakukan pada minggu pertama sebelum tanggal 10 bulan keempat penanggalan suku Baduy yaitu bulan Safar Ini biasanya bertepatan dengan bulan April atau bulan Mei menurut penanggalan Masehi Ya, sekitar bulan April atau Mei, sekitar bulan ini Upacara seba adalah ritual wajib dan sangat penting bagi suku Baduy Pada upacara seba ini, orang-orang dari suku Baduy akan turun gunung Datang ke pendopo bupati dan pendopo gubernur dengan berombongan dari kampung mereka di desa Kanekes Desa di mana suku Baduy tinggal Mereka datang dengan membawa hasil bumi dari hasil masa panen mereka untuk diserahkan pada pemerintah setempat Nah, rombongan ini terdiri dari kaum laki-laki Baik dari Baduy luar maupun Baduy dalam Yang jumlahnya biasanya bisa mencapai ratusan bahkan ribuan orang Tahun lalu saja mencapai 1035 orang suku Baduy Sedangkan melihat kondisi yang terjadi saat ini Masa pandemi COVID-19, mungkinkah hal itu bisa terjadi? Dapatkah suku Baduy datang dan diterima di pusat pemerintahan kabupaten dan provinsi Dengan berombongan yang terdiri dari ribuan orang Yang tentunya akan mendatangkan ribuan orang juga dari masyarakat Yang ikut menyaksikan upacara yang hanya terjadi setahun sekali ini Karena bagaimanapun juga Upacara SEBA adalah salah satu event wisata budaya yang dinantikan Baik oleh masyarakat sekitar, para awak media, pelancong domestik hingga internasional Melihat upacara SEBA pada tahun-tahun sebelumnya Upacara SEBA ini pasti akan ramai dan menimbulkan kerumunan dalam kondisi normal Namun dalam kondisi PSBB sekarang ini Bagaimana hal itu bisa terjadi? Saya yakin pemerintah dan suku Baduy telah menyiapkan dengan baik Bagaimana sebaiknya upacara SEBA ini dilakukan Di tengah-tengah masa pandemi corona ini Mungkin tetap dilaksanakan Namun hanya dihadiri perwakilan beberapa orang Sekali lagi Dapatkah upacara SEBA Baduy berjalan seperti tahun-tahun sebelumnya? Atau akankah ada skenario lain? Mari kita tunggu informasi selanjutnya Jangan lupa like, share, dan subscribe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax